Intro Selamat malam pemirsa jumpa lagi bersama saya Alex Cecik Alexius Cecak pada malam hari ini bersama di program Beranda Kampus pada malam hari ini Dari Kalimantan Tengah untuk Indonesia, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, Merdeka Merdeka Iya, dengan sudah tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998 pemirsa Muncullah demokrasi dan pada malam hari ini apa yang terjadi ketika aksi suara dari sudut negeri Ada mahasiswa teriakan histeris menuju meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak tumpang tindih Pada malam hari ini telah hadir narasumber saya Inilah selengkapnya untuk Anda Ya, pada malam hari ini pemirsa tentunya kita bincang bagaimana pergerakan asi ya Dan menuju reformasi yang saat ini sebentar lagi menginjak usia 23 tahun Ya, bagaimana menurut Anda Bung terkait dengan saat ini ya reformasi Indonesia sejak tahun 1998 Ya, menikapi atau memberikan pandangan terkait reformasi yang tepatnya itu dimulai perjuangannya sejak 21 Mei ya 21 Mei 1998 sampai dengan hari ini yang usianya kemudian berjalan menjadi 23 tahun Seperti itu, banyak sekali hal-hal yang perlu kita cermati kemudian untuk menilai Sejauh mana tuntutan reformasi pada saat itu telah direalisasikan selama kurang lebih menuju 23 tahun ini Seperti itu Iya Oke, dan pada malam hari ini juga telah hadir narasumber atau bintang tamu kita pada malam hari ini pemirsa Untuk minta klarifikasi bagaimana pergerakan hari buru tanggal berapa itu Bung? Tanggal 3 Ya, tanggal 3, bagaimana proses pergerakan Anda waktu itu dan goalsnya itu seperti apa? Menyingkapi ya, menyingkapi bagaimana kondisi pada saat itu memang terjadi golombang polemik yang memang betul-betul atmosfer yang betul-betul berbeda ya Memang inilah yang menjadi salah satu keresahan kita juga Bahwasannya dari awal memang kita ingin goalnya seperti apa tapi akhirnya tidak tercapai dengan baik Oke Kemudian, pada saat itu juga kita memang betul-betul merasakan keresahan itu dan juga pada saat itu pun menjadi tidak begitu ini ya tidak begitu berjalan dengan mulus Oke, ini menarik sekali ya karena beberapa hari yang lalu tanggal berapa tempat ini tadi Bung? Tanggal 3 Oke, tanggal 3 April ya? Ya 3 Mei, 3 Mei itu telah melaksanakan aksi yaitu Gerang ya? Ya, Gerang 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 Nah, jadi tadi katanya itu ada berbagai hal polemik yang ada di pas di tempat aksi itu ya di tempat di kantor DPRD Kota Palanggarai ya Ya Ya, betul sekali Nah, jadi ini yang kita akan kupas pemirsa bagaimana sejauh mana reformasi dan demokrasi di Indonesia ya yang saat ini dihalang oleh aparat Ya, kita tidak berhadapan dengan siapa-siapa lagi yang menjadi goalsnya kita tuntutan kita sebenarnya dengan yang bersangkutan tetapi kita dihalangi oleh pihak aparat Bagaimana tanggapanmu? Ya baik, mungkin lebih dalam ketika kita berbicara apa sebenarnya melatar belakangi reformasi itu dulu digaungkan oleh kakak-kakak kita, oleh pemuda dan juga mahasiswa pada tahun 98 itu Salah satunya adalah itu adalah akumulasi daripada beberapa aspirasi-aspirasi yang coba dibungkam Akhirnya pada 21 Mei itu terjadilah ledakan gerakan seperti itu karena memang itu bukan hanya gerakan yang sehari-dua hari atau gerakan yang tiba-tiba muncul Tetapi itu ada akumulasi dari gerakan-gerakan sebelumnya seperti itu Sehingga proses-proses pembungkaman ini adalah cara-cara orde baru seperti itu, itu cara-cara orde baru Makanya ini ada kaitannya dengan reformasi Apakah kita ini sudah benar-benar melakukan reformasi atau ini orde yang terbarukan? Itu pertanyaan besarnya Karena caranya sama seperti itu Kurang lebih sama ya? Ya hanya sebutannya itu negara demokrasi tetapi masih tetap yang sama ya Masih dihadapkan dengan aparat Oke, bagaimana perkembangan saat itu saat Anda Akhir itu karena kan Anda korlap ini, kombinator lapangan waktu itu Dan bagaimana situasi lapangan apa yang Anda hadapi Mungkin sebelum kita itu, misalnya kita akan lihat cuplikan berikut ini Atau mau hubungan? Sekarang kami menawarkan pilihan Kami menawarkan Yang pernyataan yang pertama Oke, kita tawar Tapi pernyataan pertama tadi, coba tolong di konsistensinya ini Pak Bukan masalah konsisten di konsistensi, ini salah yang saya ngomong ini Iya Sekarang kami menganggap konsisten Wah, kamu aja gak konsisten dari awal kok Konsisten gak kamu? Sekarang menolakan kamu tetap ngayal Saya secara tertulis loh, dari tadi malam loh Saya tadi malam loh, sudah saya tulis penolakan Perintah dari itu Ya, gak jadi ketika saya melihat video itu Karena waktunya, situasinya Mungkin kan Sekarang kamu menutup-tutup terus Apa bedanya Waktu jaman orde baru dengan Yang sekarang ketika kita saat melakukan unjuk rasa Ya, atau aksi seperti itu Tapi kita di Mengeluarkan statement yang seperti itu Terganggu gak sih pergerakan mahasiswa? Bisa dipertanyakan gak sih demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, memang seperti itu Pak ya Pada saat itu memang tekanan-tekanan itu kan memang betul-betul ini Betul-betul mencekam juga Dan juga Pada saat itu Kondisi yang di lapangan Memang membuat kita Merasakan gelombang daripada atmosfer disitu memang Sangat berbeda sekali Ketika kita melakukan briefing dan hal-hal sebagainya Nah, setelah itu Menurut saya Ini menjadi ini ya Menjadi sekat Bahwasannya apa yang kita Ingin sampaikan Aspirasi yang ingin kita sampaikan Dengan alasan ini itu segala macam Akhirnya Yang ingin kita sampaikan itu tidak ada Nah, sehingga Kita berusaha untuk terus Tetap teguh dengan apa yang kita Pegang Bahwasannya Aspirasi yang ingin kita sampaikan itu harus Tersampaikan Ya Tetapi ini disekat Oleh pihak Oke, jadi tanggapan Presma UPR ini ya Ini menarik sekali Tapi pada malam hari ini Pandangan mahasiswa ya Terkait dengan bagaimana Situasi saat ini Yang menjadi alasannya adalah Covid Seperti itu Pak Pres Bagaimana tanggapan Anda Terkait dengan Cuplikan yang tadi itu Ya Yang ingin saya sampaikan adalah Kita Sebenarnya Kemarin pun Masa aksi itu tidak terlalu banyak Seperti itu Bahkan bisa kita lihat Dan kita komparasikan dengan Pihak aparat Itu tidak 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 berbeda Seperti itu Bahkan masa aksi itu hanya puluhan kemarin Oke Dan tentu Kita pun menjaga jarak Dan menerapkan protokol Covid-19 Oke Yang sangat Kita sayangkan adalah Narasi yang dibangun Oleh pihak aparat itu tidak demokratis Padahal kita menginginkan Berbicara yang demokratis Kita cari Jalan keluarnya bersama Karena pun kita mengusulkan kemarin Iya betul Perwakilan kita yang mengampiri DPR Hanya 2-3 orang Itu kan salah satu upaya Yang kami dari mahasiswa Coba tawarkan sebagai opsi Untuk bagaimana kita sama-sama Menjaga yang namanya Daripada Covid-19 Nah itu usul dari mahasiswa Konkret kami Seperti itu Iya Tetapi saya Sudah mendengar sedikit tadi ya Terkait dengan cuplikan itu Yang bahwasannya Ketua DPRD Kota Palangkaraya itu Ketua DPRD itu tidak akan Tidak akan pernah Menemui masa Dalam situasi saat ini Bagaimana tanggapan Anda Nah Menurut saya ya Ketika kita Menyampaikan aspirasi Kita harus betul-betul diterima Nah dengan alasan seperti itu Mereka mengatakan bahwasannya Tidak ada Anggota ataupun perwakilan DPRD Di kantor Nah ini menjadi pertanyaan Begitu Kemana wakil rakyat Maupun daripada perwakilan itu sendiri Kemana seperti itu Ya bisa dipertanyakan ya Ya dipertanyakan Gak mungkin semua Semua ini ya Semua Anggota DPRD itu Tidak ada di tempat Kan tidak mungkin Betul Tanggapan Anda bagaimana Pak Pres Ya kalau saya menikapnya seperti ini Kalau memang pun benar Statement daripada Ketua DPRD Provinsi Kelimantan Tengah Ternyata semasa pandemi Tidak ingin menemui masa aksi ini Saya rasa keliru Keliru jika memang benar Beliau menyebutkan seperti itu ya Karena saya rasa Tidak etis Atau tidak layak Seorang tokoh Yang dipercayakan menjadi Ketua DPRD Provinsi Kelimantan Tengah ya Kemudian mengatakan seperti itu Karena Kalau dikatakan COVID Dia tidak ingin menemui masa aksi Itu bukan suatu pilihan Kita punya beberapa metode kok Kita bisa membatasi Berapa masa yang ingin didengarkan Keterwakilan Jangan sampai narasi yang dibangun Tidak ingin menemui masa aksi Itu kan narasi-narasi yang tidak demokratis Seperti itu Padahal dia adalah Wakil rakyat Yang harusnya Mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat Nah ini yang keliru Saya rasa Harus digaris bawahi Ini sudah berjalan satu tahun Berarti satu tahun ini Dia tidak ingin mendengarkan masyarakatnya Kan itu menjadi pertanyaan kita bersama Seperti itu Dan pandemi ini Belum pasti kapan selesainya Berarti belum pasti juga Dia sampai kapan Tidak mau mendengar Aspirasi masyarakat Menurut saya Ini peluang ya Peluang bagi yang mereka Yang membuat kebijakan ini Karena tidak ada yang ketika itu nanti Akan menjadi Kita ya Contohnya mahasiswa ya Mahasiswa ya Saya berbicara hari ini Ya karena kita diberada mahasiswa Diberada kampus Nah jadi Ketika nanti ini akan Mahasiswa Akan dalam tanda kutip Apatis terkait dengan Apa yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah Saya rasa Ya ketika itu dibatasi Karena covid Apalah segala macam Kita masyarakat yang menderita Rakyat Dan kita-kita ini Kayak gitu Tangkapan Anda terkait dengan Sikap seperti itu Gimana Pak Kurlap Kalau saya menyikapi Kita sudah memberikan Pandangan Terlebih dahulu kepada Pihak aparat Bahwasannya Kita menjanjikan Kita akan menjaga jarak Pak Dengan ini segala macam Kemudian kita juga Bahkan kita juga Ini Tim kesehatan juga ada Tim kesehatan Tim kesehatan pun ada Itu dari Dokteran kemarin Nah Apabila ini menjadi Menjadi Argumen mereka Kita inginkan Bahwasannya Apa yang mereka sampaikan Kepada kita Itulah yang memang Betul-betul harus Di Petanggung jawabkan Seperti itu Kalau misalkan Memang di awal ya Di awal itu Mereka mengizinkan Oh kita masuk Ini segala macam Tapi akhirnya Mereka Menyekat kita Dan inilah Menjadi keresahan Nah jadi Aku melihat video itu ya Karena saya hanya Memantau di video itu aja Nah jadi Ketika saya melihat Itu ada perdebatan Di situ ya Antara pihak aparat Dengan masa Seperti itu Nah jadi Sampai Aksi itu Bukan lagi Di depan Gerbang kantor DPRD Ya Melainkan di Samping itu ya Alasannya apa Waktu itu Pak Pres Ya alasannya itu Kan kemarin Terkait Ini ya Administrasi Yang belum selesai Seperti itu Cuman yang menjadi Argumentasi Daripada masuk Bahwa kebebasan Menyampaikan pendapat Itu adalah hak Konstitusional Ya betul Semua warga Nah itu Itu kemarin Yang menyebabkan Perdebatan itu Perdebatan itu Terjadi Kemudian Narasi yang dibangkan Oleh aparat Adalah narasi Bubarkan 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 Nah ini yang kita sayangkan Artinya kita bisa berdialog Kita bisa berdialog Kita pun sediakan Dalam masa aksi Kita sediakan negosiator Ini yang kemudian Berbicara Dengan pihak aparat Bagaimana jalan keluarnya Apa yang kemudian Bisa menjadi kesepakatan bersama Demi Kepentingan bersama Nah ini seharusnya Yang kita kedepankan kemarin Adalah Narasi yang demokratis Dan dialog Seperti itu Dan seharusnya Tidak jadi seperti itu ya Bu Ya Itu yang sangat disayangkan Berarti menjadi evaluasi ya Harus ya Menjadi evaluasi ya Dari mahasiswa juga ya Oke Oke Dan jadi Apakah benar ya Bahwa Demokrasi ini Sudah dijalankan semestinya Di Indonesia Menurut mahasiswa ini Dengan apa yang terjadi hari ini Apakah sepenuhnya Sudah berjalan Atau Masih dalam Tanda kutip Ada Sedikit-sedikitnya Orde baru Apa yang anda lihat Yang anda rasakan saat ini Ketika Yang seharusnya Era Suharto itu memang Sudah ini ya Dalam tadi ini ya Kayak gitu Sudah tumbang Yang seharusnya Seharus katanya Seperti itu Yang pada Kenyataannya Yang mahasiswa Hadapi saat ini Itu ya Kurang lebih sama Bagaimana tanggapan 100% Itu sudah tumbang Jadi saya mau sampaikan Bahwa Ternyata Hal-hal yang Dibenturkan dengan aparat Kemudian kita dihalang-halangi Dalam Hal menyampaikan Aspirasi itu Tidak hanya di sini Di kelima tetang Tapi Teman-teman saya pun Di nasional sana Kemarin Memang mereka dihalang-halangi juga Bahkan Ketika mede itu Kelompok Buru Mahasiswa dan pelajar itu Dipisahkan Seperti itu Dipisahkan Nah ini kan adalah upaya pelemahan gerakan Ya kan Upaya pelemahan gerakan Yang kemudian membuat Eskalasi gerakan menjadi kecil Berkurang Dan aspirasi Mahasiswa dan pelajar pun Tidak tersampaikan Seperti itu Dengan alasan bahwa Mereka Mereka bukan buruh Seperti itu Kalau tidak ada yang tahu Orang tua mereka itu buruh Kan seperti itu Orang tua mereka buruh Dan mereka pun bisa jadi Colon buruh di kemudian hari Artinya tidak ada Tidak ada Karena tidak ada yang ngabadi Ya tidak ada yang ngabadi Tidak ada Satupun peraturan yang melarang Mahasiswa dan pelajar itu Menyampaikan pendapat Bersama dengan buruh Tidak ada Nah ini Yang saya sampaikan bahwa tadi Ini Orde baru yang terbarukan Yang versinya ya Polanya Ini polanya Kita melihat dari polanya Pola yang Kemudian dihalang-halangi aparat Kemudian Kebebasan pendapat Yang kemudian Dikurangi Nah itu Itu kenapa Undang-undang 98 itu Tentang kemerdekaan Menyampaikan pendapat itu Keluar itu Ya karena Efek dari 21 Mei 1998 itu Karena Perjalanan sebelum itu pun Yang dirasa Kemudian Kebebasan berpendapat itu Dikekang Dikeluarkanlah sebuah produk hukum Yang menjamin Kebebasan berpendapat Seperti itu Ya tangkapan anda Yang memang Anda kemarin itu Sudah turun di lapangan ya Seperti apa Yang anda lihat saat ini Itu dari Yang seharusnya Itu memang Karena itu kan memang Sudah ada undang-undangnya Terkait dengan Demonstrasi itu Demonstrasi itu kan Yang memang sudah disahkan Pada tanggal 26 Oktober 1998 itu Dan ditandatangani oleh B.J. Habibi Seperti itu Nah jadi bagaimana Tangkapan anda terkait dengan Hal ini Kalau saya sebenarnya Berpikir bahwasannya Harusnya ya Demokrasi itu Lebih terkonsolidasi Artinya Dari tatanan terbawah Sampai ke atas Itu memang harus Betul-betul masih Terkonsolidasi Sehingga Bergambar dari yang kemarin Ya bergambar dari kita Aksi juga Memang betul Bahwasannya itu Merupakan salah satu Dan bisa kita lihat sendiri Dalam bentuk kelemahan Sehingga Kalau saya berpikir Ini Jangan-jangan Update-an Daripada Reformasi yang terbarukan Terbaru lagi Seperti itu Ada yang update Update lagi Kalau saya berpikir Lebih seperti itu Sehingga Terkonsolidasi Itu lebih kompleks Dalam Kita menyikapi Bagaimana demokrasi itu Jadi kalau kita melihat Mungkin ini adalah Salah satu celah Karena Memang kan Yang pertama Mahasiswa itu Stay at home ya Pilih online ya Nah jadi Mereka akan memahami Supaya kebijakan-kebijakan Yang tukang tinggi Seharusnya Ya itu tidak boleh ya Nah jadi Ketika kita melihat Dan mereka akan Memanfaatkan situasi Nah jadi Gimana sih kemarin itu Pak Korlap Ya Dengan situasi yang Yang Anda hadapi Sebagai korlap Perniatur lapangan Itu bertanggung jawab Atas aksi itu Ya Nah jadi Dengan Situasi yang Menurut saya itu Sangat ini ya Mencekam sekali ya Kemarin itu Yang pertama Kita tetap Artinya tetap Berpegang prinsip bahwasannya Ini aspirasi harus tetap-tetap Tersampaikan Ya Walaupun tidak didengar ya Itu yang memang perlu kita Ini ya Perlu kita Gaungkan terus seperti itu Dan memang harus kita Gebrak terus Jangan sampai Aliansi garang kita Tidak garang Dengan Turunnya kita ke jalan Dan meskipun kita tersekat Kita yang harus betul-betul garang Gitu Garang dalam Menyampaikan Aspirasi yang kita sampaikan Karena memang Di situ jelas Bahwasannya Yang ingin kita tuntut itu Yang ingin kita sampaikan Aspirasi kita itu Memang jelas Tapi Nyatanya memang tetap disekat Seperti itu Oke Dari Presma sendiri Terkait dengan Pergerakan Kalian kemana Seperti di atas Presma Ya bahwa saya sampaikan Gerakan itu Jelas ya Bahwa kita Adalah menyampaikan Aspirasi Menyampaikan Aspirasi kita Melalui kajian-kajian Ilmiah Artinya itu Bukan sesuatu yang Yang ecek-ecek Tapi itu dikaji Dikaji benar-benar Didiskusikan Oleh teman-teman Untuk kemudian disampaikan Seperti itu Nah kami ingin DPR itu mendengarkan Aspirasi kami Seperti itu Toh juga Masa aksi kemarin Tidak terlalu banyak Lalu kemudian Narasi yang dibangun oleh aparat Silahkan orasi saja disini Mereka mengatakan Boleh orasi disini Lalu apa bedanya Dengan di depan DPR Apakah kalau orasi disitu Masanya kemudian Menjadi lebih sedikit Depanding orasi Di depan kantor DPR Kan ini kan Lucu Ini dalilnya kan Terbatalkan Kalau di alasannya COVID Kan seperti itu Nah itu Itu yang Harus menjadi koreksi Dan evaluasi Seperti itu Untuk pihak aparat ya Ya bagi Siapa saja yang merasa Saya tidak mau Katakan seperti itu ya Tapi siapapun yang merasa Oke siapapun yang merasa ya Untuk Anda Oke Nah jadi Dari Emang apa saja sih Yang menjadi tuntutan Dari Aksi kemarin itu Pak Korlap Jadi kita sebenarnya Lebih berfokus kepada Peraturan Pergub ya Kemarin tuh Peraturan Gubernur Terkait dengan Serta dengan Surat edaran juga Terkait dengan THR Daripada buruh Itu juga menjadi Salah satu Sorotan kita Bahwasannya Kita perlu kejelasan Kita perlu Sesuatu yang betul-betul Bisa Tersosialisasikan Kepada masyarakat Sehingga Ini tidak menjadi Sebuah Pencarian gitu ya Pencarian maksudnya Dalam artian Keresahan daripada Buruh dan juga Masyarakat gitu Sehingga Yang kita inginkan itu Memang betul-betul Sebuah kejelasan itu Sehingga Kalau misalkan kita Tidak mendapat kejelasan Otomatis kita Tidak akan bertanya Kalau ya Seperti itu Ya Menjadi pertanyaan saya Begini Apa susahnya sih Anggota DPR itu Menemui masai Ya Saya pun Kalau dikatakan Apa susahnya Enggak tahu Karena saya bukan DPR Seperti itu Saya mahasiswa ya Tapi yang mau saya sampaikan Bahwa mahasiswa ini kan adalah Orang-orang Yang hari ini Dan dari dulu Sebenarnya Dipercayakan oleh Masyarakat katanya ya Untuk menyampaikan aspirasinya Seperti itu Kita pun Ya Melakukan sebuah aksi Tentu Melalui kajian Tentu Melalui Diskusi Bersama teman-teman yang lain Sehingga kemarin Aksi pun Tiga tuntutan ya Menjadi tiga tuntutan Tolak RU Ciptaker Dan PP turunannya Kemudian Cabut RU Ciptaker Dan produk turunannya Dan Mendesak Gubernur Kelimatan Tengah Untuk Mengeluarkan regulasi Sebagai tindak lanjut Dari keluarnya Surat edaran menaker Terkait THR Nah kita ini Yang kita minta Kebijaksanaan dari Pak Gubernur Untuk kemudian Mengeluarkan regulasi Supaya perusahaan-perusahaan pun Tidak telat Untuk membayarkan THR Yaitu Hamin 7 Sesuai dengan Menaker dan peraturan Perundang-undangannya Seperti itu Dari Anda sendiri Itu kan menjadi Tuntutan ya Tuntutan dari Masa kemarin Yang terkait dengan Poin-poinnya ya Ya undang-undang Dan Layanan itu Yang undang-undang Tentang PKWT juga ada disitu ya Ya Nomor 20 Ya nomor 35 Ya nomor 35 Tahun 2021 Seperti itu Ya jadi Dari Semua permasalahan Yang ada ini Karena memang Kemarin itu kan Kalau saya lihat Suplikan itu Dan pada akhirnya itu Hanya goalsnya itu Kemedia Seperti itu Nah kira-kira Untuk kedepannya Dari Pak Korlap Dan mungkin nanti akan Dipercayakan Korlap dalam aksi Yang akan datang lagi Dan melau Dari Preswars sendiri nih Yang terkait dengan Eskalasi pergerakan Kedepannya Seperti apa Ketika Bagaimana nantinya Yang teman-teman Kemarin itu Turun ke jalan Seperti itu Dengan mereka yang Menyaksikan sendiri Apa yang mereka hadapi Siut gak sih Dan bisa gak Menjamin bagaimana Untuk pergerakan Apakah lebih banyak lagi Atau malah semakin Sedikit Jadi ketika Itu Kemarin itu Menghadapi situasi Yang seperti ini Ya Saya mau sampaikan Salah jika berpikir Mahasiswa itu dengan Diancam menjadi takut Kemudian mahasiswa Dengan ditakut-takuti Kemudian tidak ada Gerakan selanjutnya Itu salah Keliru jika berpikir Seperti itu Saya mau sampaikan Apa yang Hari ini Pola yang Coba diterapkan Dengan menekan Dengan Coba mengintimidasi Intervensi Itu Tidak berlaku Kepada mahasiswa Mahasiswa itu Akan kembali Dengan ekskalasi Gerakan yang lebih besar Berarti ini Ada tindak lanjut Yang akan lebih besar Atau bagaimana Tentu Ini melalui Forum-forum diskusi Kita bicarakan Kita diskusikan Bagaimana Tindak lanjut Daripada aksi sebelumnya Seperti itu Iya Dari Anda kan sebagai gubernur juga Ini ya Sebagai gubernur Tentunya kan punya Banyak masa juga Bagaimana Ketika Anda Sebagai korlap kemarin Itu merasakan Bagaimana Sitrasi lapangan Ya dihadapi Dengan aparat Dibenturkan dengan aparat Seperti itu Bagaimana nanti Anda bisa Membawa Masa aksi itu Akan lebih banyak Ketika mereka ada Yang mungkin Kemarin itu Akan turun jalan Kayak gitu Tanggapan Anda Seperti apa Nah Betul apa yang disampaikan Saudara Benny Bahwasannya Ini bukan menjadi Sebuah ketakutan Apalagi Ditekut-takut Mahasiswa Ditekut-takuti Tapi Mahasiswa malah Down mental Tidak Bahwasannya Apabila ini menjadi Sebuah Gebrakan Otomatis Gebrakan yang lama Akan menjadi Gebrakan yang baru Dan ini akan menjadi Sebuah Gerakan yang lebih Besar lagi Dan ini Saya rasa ya Apabila bergambar Dari pada Kacamata yang kemarin Meskipun Dalam kondisi Maupun Gelombang yang Begitu Besar Problemiknya Tapi ini tidak Akan menjadi masalah Artinya Ini akan menjadi Pembelajaran Sehingga untuk Perbaikan ke depannya Nah kalau saya berpikir Ini tidak akan menjadi Sebuah ketakutan Tetapi akan memunculkan Keberanian-keberanian yang baru Di dalam Gerakan yang terpenting Adalah Gerakan kita jelas Kita tidak Menuntut suatu hal Yang lain sebagainya Macam-macam Tapi memang Kita berdasarkan Pada koridornya Ya Pada koridornya Berarti itu Nah jadi Melihat apa yang terjadi Kemarin Pak Korlap ya Iya Jadi saya hanya Menyaksikan aja Memantau kemarin Bagaimana itu Di Instagram Ya live Instagram Juga saya lihat itu Dan suplikan itu juga Kita ambil dari Suplikan dari Instagramnya Bem UPR Ya itu Kita ambil tadi itu Sumber visualnya Tadi itu Nah jadi Kenapa kita Hadirkan pada malam hari ini Pemirsa Dua Pemuda Mahasiswa Yang katanya Dari memang Sejarahnya adalah Mereka adalah Nadi rakyat Yang dari Pembela kaum-kaum tertintas Seperti itu Nah jadi Untuk Kedepannya tentu Kata Presma Dan Pak Gubernur tadi itu Yang kemarin Menjadi korlap ya Ya Seperti itu Nah jadi Yang menjadi saya Pertanyakan juga Disini Bagaimana Pergerakan Demse Kota Palanggaraya Pak Pres Ya Apakah Kedepannya Akan lebih Solid lagi Atau malah Semakin berkurang Ya Menanggapi Yang disampaikan Terkait gerakan Memse-kota ya Poinnya sama Kalau kita berbicara Tentang gerakan Atau Bicara tentang reformasi Berbicara tentang revolusi Itu satu kuncinya Kuncinya adalah Kesamaan rasa Mereka harus sama-sama dulu Menjalankan Riwayat itu Atau Mengalami Rasa yang sama Kemudian Itulah yang membuat Mereka menjadi berkumpul Dan bergerak Ya Nah itu Itu teori Teori dari para gerakan ya Sebenarnya Tapi kalau berbicara BEM sekota Atau berbicara Juga mahasiswa Yang kemudian menjadi Agent of control sosial Dan juga Agent of change Agent perubahan Artinya mereka Kalau saya berpikir Kita Mahasiswa Terutama BEM sekota ini Memiliki Kepekaan Yang tinggi Harusnya Seperti itu Untuk menyikapi Kasus-kasus Kebijakan-kebijakan Yang hari ini Ada Baik lokal Nasional Bahkan internasional Kita tidak boleh Tutup mata Karena kita adalah Orang yang akan melanjutkan Estafet kepemimpinan bangsa ini Seperti itu Nah yang mau saya sampaikan adalah Kemarin terkait gerakan Yang kita bangun Kita sudah Kita sudah Mengirimkan undangan Kepada BEM sekota Kepada Cipayung Kepada Impunan masuk Kabupaten kota Kita undang semua Kita undang Kita buka Ruang-ruang diskusi ya Dalam hal ini Fasilitatornya adalah BEM UPR Kita undang semua Kita undang Dengan tetap menerapkan Protokol COVID-19 Meminta satu delegasi Ya kan Kita diskusikan Kemudian kita Bicarakan bersama Apa RTL-nya Nah itu yang kemudian RTL rencana tindak lanjut Atau output Daripada diskusi itu adalah Gerakan yang kemarin Dilaksanakan Yang korlapnya adalah Bung Agus Bung Agus ya Pak korlap Luar biasa Nah jadi hasil dari Interaksi kemarin itu Aksi kemarin itu apa saja Hasilnya seperti apa Dan evaluasinya seperti apa Nah sehingga nanti itu akan Menjadi Mungkin Teman-teman mahasiswa Ini banyak yang nonton Pada malam hari ini Dan saya juga butuh komentar Dari teman-teman yang sedang Nonton dengan kita Pada malam hari ini Di Facebook Humabetang Humabetang dan Bilal Televisi Pada malam hari ini Bagaimana Tanggapan Anda Memang kemarin kita Sedikit ini ya Sedikit Ibar kata Flashback juga Dan memang Sama-sama merasakan juga Polemik dan gelombang Atmosfer di sana pun Memang betul-betul luar biasa Nah saya rasa Kawan-kawan yang kemarin pun Bisa bergambar Bisa bergambar Artinya bisa menjadi catatan Kepada Terkhususnya Kawan-kawan yang melakukan aksi Terkhususnya untuk kita semua Inilah Sebuah gerakan yang betul-betul Memang harus Kita Matangkan Mulai dari Manajemennya Kemudian juga Bagaimana Pematangan aksi Dan segala macam Saya rasa itu Sehingga Ketika kita nanti Turun aksi Ini tidak menjadi Sesuatu yang Ibarat kata Memberikan dampak Kepada kita saja Tetapi Betul-betul Berdasarkan dari apa yang Dirasakan oleh kita semua Terkhusus kepada Poin tututan Dan juga Kondisi Daripada Di lepangan pada saat itu juga Iya Betul ya Nah jadi Pak Pres Berdasarkan dari UPR ya Karena korpus ya kemarin ya Korpus Di Di BMCK Kalau di BMCK itu Memang UPR menjadi Koordinator Pusatnya Dan tapi Kalau sistemnya Di BMCK itu adalah Person Jadi dalam hal ini adalah Bukan saya Oh Berdasarkan yang sebelumnya Seperti itu Nah jadi Apakah Memang pergerakan selanjutnya Atau dalam Tanda kutip ya Bahwa Ben sekota Masa Palangkaraya ini Masih ada gak sih Ya kan Itu Itu pertanyaannya sih Seperti itu BM sekota Masih hidup gak Masih punya rasa Untuk membela Kamu-kamu yang Tertindas gak sih Ya Kalau menanggapi Masih hidup ya Masih hidup atau enggak Kalau saya Berbicara tentang Fakta lapangan Bahwa Saya pun Dalam beberapa Waktu ini Melakukan Kurang lebih Dua kali Iya Dua kali aksi Turun ke jalan Dan yang saya Lihat itu Aksi pertama Dalam mendorong Pengesahan RUPKS itu Ada beberapa Kampus yang ikut Salah satunya Stimik Stimik ikut kemarin Stimik ikut Kemudian Ya rasanya Stimik saja Kemarin yang ikut Pada RUPKS Kemudian pada Aksi yang kedua ini Garang Menolak Uciptaker dan PP Turunannya itu Ada teman-teman dari PGRI yang ikut Teman-teman dari Unkrip Nah itu yang ikut Nah itu Itulah Hari ini yang terjadi Barangkali ya Saya tidak Tidak berfikir yang lain Barangkali memang Sudah ada yang Kembali ke kampung Karena ini kan menuju Ke momen lebaran Kemudian ada juga yang Berkesibukan UTS Misalnya Nah ini mungkin yang terjadi Ataupun ada Yang harus diselesaikan terlebih dahulu Dalam internalnya Seperti itu Tapi saya Optimis Kedepan pasti kita Akan tetap bergotong royong Untuk membangun Sebuah gerakan Membangun kerjasama Yang kemudian Menghasilkan sebuah Kebermanfaatan Ini saya optimis Untuk hal itu Jadi hidup mahasiswa ya Tetap hidup mahasiswa Pak Presma dan Pak Gubernur Yang memang kemarin Selaku Korlap Seperti itu Dari Pak Korlap Spirit reformasi Harus menjadi catatan Yang betul-betul Di garis Bawahi Dan juga Menjadi catatan tebal Bagi kita semua Sehingga Semangat dalam Bentuk Spirit itu Harus betul Menyala-nyala Bahkan Di lautan terdalam Sekalipun Sehingga Kita Yang sampai saat ini Sebagai mahasiswa Harus betul-betul Memang Menjadikan itu Sebuah Kenangan Cahaya yang terang Di dalam Diri kita Sehingga itu akan menjadi Kabaran yang betul-betul Tidak akan padam Bahkan Di semudah yang terdalam Sekalipun Ya Terima kasih Pak Korlap Dari Pak Pres Silahkan Menjelang 23 tahun Usia reformasi kita Beginilah Wajah demokrasi Di Indonesia Saya ingin sampaikan Kepada teman-teman Bahwa Pembiaran terhadap Ketidakadilan Adalah kejahatan Oleh sebab itu Saya mengajak Seluruh elemen Untuk bergandengan tangan Untuk kemudian Bersatu padu Rebut demokrasi Bahwa kita harus Menyampaikan Bahwa demokrasi Adalah hak Konstitusional Dari setiap Warga negara Indonesia Itulah yang melatar belakangi Kenapa Gerakan 98 itu Muncul dan mencuat Salah satunya adalah Kebebasan berpendapat Kebebasan berserikat Yang coba dibungkam Saya juga ingin menyampaikan Bahwa tidak bisa Kebebasan berpendapat itu Kemerdekaan Menyampaikan pendapat itu Dihalang-halangi Karena itu adalah hak Setiap warga negara Indonesia Yang negara Indonesia Sendiripun adalah Negara demokrasi Seperti itu Terima kasih Ya Saya ucapkan terima kasih Kepada dua bintang tamu Pada malam hari ini Presma UPR Sudah berkenan hadir Di studio Beranda kampus Pada malam hari ini Dan Pak Korlop Pak Agus Pak Agus ya Agus Ya Pak Agus Sudah berkenan hadir Kepada kita Pada malam hari ini Terima kasih Dan semoga Ini akan menjadi Tatatan dan Akan menjadi evaluasi Buat para aparat Yang memang Seharusnya dia adalah Pengayomi Mengayomi masyarakat Betul Seperti itu Nah jadi bukan lagi Karena Yang pergi aksi itu Bukanlah teroris Ya Seperti itu Karena kita adalah Mahasiswa Mahanya Siswa Oke Mewakili kerabat kerjaan Yang bertugas pada malam hari ini Pemirsa Saya Alex Yuseca Pamit undur diri Di hadapan Anda Jurnal televisi Eh Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Merdeka Merdeka Hidup mahasiswa 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 Hidup mahasiswa